Oke, hari ini kita akan mereview sebuah aplikasi yang akan sangat membantu bagi kalian yang ingin diet Namun diet ini dalam bentuk puasa ya teman-teman Jadi, jika kalian ada program diet namun dilakukan dengan cara puasa seperti itu Aplikasi ini akan sangat membantu bagi kalian Oke, langsung kita buka di playstore Nah, kita klik di kolom pencarian nama aplikasinya pelacak puasa seperti itu Kita search Oke, ini ada beberapa pilihan Nah, yang akan kita install itu yang paling atas ini Oke, ini dia intermittent fasting tracker atau pelacak puasa seperti itu Nah, oke untuk ratingnya di 4,9 bintang cukup tinggi untuk ratingnya teman-teman dengan 20 ribu ulasan Lalu untuk ukurannya terbilang kecil di 32 MB saja dengan 1 juta plus download Oke, total downloadnya cukup tinggi atau cukup banyak dengan rating dan ulasannya juga yang tinggi juga Kalau tidak, otomatis aplikasi ini sangat recommended bagi kalian yang ingin atau membutuhkan aplikasi untuk melacak puasa kalian seperti itu Oke, sebelum kita install kita akan cek bagian previewnya terlebih dahulu Oke, lacak puasa anda seperti ini Oke, ada pelacak airnya juga Widget Oke, 35 plus rencana puasa Oke, ini umpan baik pengguna Ada artikel ilmiahnya juga Dasbar kesehatan pribadi Oke, ini sudah terakhir Oke, kita install Nah, sambil menunggu instalasi dari aplikasi ini kita akan sambil cek di bagian deskripsinya Nah, ini dia deskripsinya Apa yang baru atau baru saja yang di update Ada 5 poin Poin pertama, aplikasi puasa berselang by symbol Yang kedua, pelacak puasa intuitif Yang ketiga, metode puasa populer Keempat, keahlian dan artikel Dan 5 pelacak berat badan Seperti itu Oke, tentang aplikasi ini Go Fasting Kurangi berat badan dan puasa berselang Dan intermittent fasting Oke Apa kamu masih mencari cara mudah untuk menurunkan berat badan? Apa kamu pengen turun berat badan tanpa diet dan olahraga? Apa kamu lagi nyari pelacak puasa yang bagus untuk jadi lebih sehat? Maka, go puasa Puasa berselang gratis dan pelacak puasa adalah yang kamu mau Oke Ini deskripsinya cukup panjang Nah, saya akan baca di beberapa poinnya saja ya teman-teman Oke, ini ada poin yang cukup menarik Apakah puasa berjangka itu sehat? Ya, hasil studi menunjukkan saat tubuh berada dalam istirahat singkat dari pencernaan konstan Puasa berselang juga membantu dengan antioksidan Meningkatkan perbaikan DNA Menurunkan level insulin Meningkatkan resistensi dari insulin Membantu diabetes Menurunkan berat badan Dan meningkatkan fungsi kognitif Lalu, selain itu berfungsi untuk menambah performa dari olahraga Seperti itu Oke, ini ada benefit dari puasa Oke, sangat banyak benefitnya Bagaimana cara memulai puasa? Ini adalah fiturnya Fitur dari aplikasinya Cocok untuk pemula, menengah dan ahli Pelacak puasa berselang Lalu ada pelacak berat badan Perencanaan puasa populer Seperti 168, 204, 186, dan 1410 Lalu apa yang membuat aplikasi gratis ke puasa Puasa berselang gratis dan pelacak puasa gratis lebih baik dari yang lain Nah, ini ada beberapa poin Dari keunggulan aplikasi ini Seperti itu Oke, bisa kalian baca sendiri untuk lebih lengkapnya Deskripsi dari aplikasi ini Oke, intinya Aplikasi ini Membantu kalian untuk melacak Kegiatan puasa kalian Dan puasa disini Mengarah ke Kesehatan seperti diet Atau sekedar ingin meningkatkan Kekebalan tubuh kalian Seperti itu Nah, apakah puasa Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk Melacak puasa Harian Seperti Ramadan Seperti itu Dalam waktu 1 bulan Tentunya juga bisa Oke Nah, ini untuk aplikasinya sudah terinstall Namun Kita akan cek bagian Ulasannya terlebih dahulu Kita akan cek bagian ulasan Oke Dari salah satu pengguna Aplikasi ini Sangat membantu saya Untuk mengurangi berat badan Dan banyak artikel-artikel yang bagus Menambah pengetahuan kita Tentang diet yang benar dan sehat Oke Dari awal Mulai aplikasi cukup membantu Tentunya diarahkan untuk bayar Tapi saat tutup patchnya Tetap bisa pakai mode free Oke Sudah ikut yang pro Yang 3 bulan sekali Tapi kenapa baru 1 minggu Sudah diminta Oke Sangat membantu Dan Dalam proses mencapai Berat badan ideal Oke Overall dari para pengguna disini Mereka sangat Terbantu dengan aplikasi ini Dan Dari testimoni kebanyakan Mereka Berpuasa ini Dalam rangka untuk diet Ya teman-teman Jadi Banyak yang terbantu Dengan aplikasi ini Oke Langsung saja kita buka Aplikasinya Si aplikasi pelacak puasa ini Oke Selamat datang di Go Fasting Kita mulai Oke Ini ada Tujuan dari Puasa kalian Nah Ada 4 Kalau saya Lebih ke Menjadi lebih set Seperti ini Kelahiran Oke Pria Oke Tinggi Seperti ini Oke Oke Ini adalah targetnya Berat yang disarankan Oke 61 sampai 83 Kita coba 70 Seperti ini Berikutnya Oke Tingkat kelasan mana Yang anda sukai Oke Mungkin normal saja Kita berikutnya Oke Ada 100.000 plus Orang Berpuasa Oke Dapatkan rencana aku Kami sedang menyiapkan Perencanaan pribadi anda Oke Oke Ini dia Kita sudah masuk di Menu dari Berenda Aplikasi ini Teman-teman Kerja bagus Ini adalah Pencanan personal anda Oke 16 banding 8 16 jam Atau 16 hour Puasa Dan 8 jam makan Oke Turun berat badan 6 kilo Dalam 6 minggu Oke Kita mulai rencana saya Oke Ini ada Fitur Premium nya Jika kalian Berminat untuk Berlangganan Bisa kalian lanjutkan Untuk berlangganan Seperti ini Karena saya ingin Menggunakan yang Basic nya Atau yang free Saya akan tutup Oke Untuk menyelesaikan Rencana anda Diperlukan 3 langkah Kita berikutnya Oke Atur waktu Mulai puasa anda Mungkin besok Seperti ini Pukul 7 Misalkan Simpan Otomatis Mulai hitung Puasa mundur Oke Kita mulai Kita izinkan Ya Oke Ini adalah Menu Utamanya Oke Seperti ini Ini ada Indikator Saya mulai Berpuasa Seperti itu Kita mulanya Besok Dan waktu Berakhirnya Jam 11 Malam Oke Ini waktu Berakhirnya Cukup aneh Oke Harusnya Bisa Disetting Ulang Nanti Oke Oke Kita akan Membahas Beberapa Fiturnya Lalu Di bawah ini Ada Indikator Kita sudah Minum Berapa Banyak Liter Air Hari ini Sekalian Gunakan Pengingat Fitur pengingatnya Setiap Berapa Jam Nah Ini bisa kalian Atur Target Minum Kalian Seperti itu Nah Seperti ini Bisa kalian atur Oke Lalu ada Langkah Ini Oke Ini adalah Target Berapa Langkah Perharinya Kalian Seperti itu Nah Ini ada Hari Minggu Dan Bulan Ini bisa kalian Setting Sasaran Atau Targetnya Berapa Langkah Dalam Sehari Oke Ini bisa kalian Atur Oke Yang tadi Air Misalkan Saya akan Buat Oke Standartnya Sesuai Defaultnya 2500 Kan saya Tambah Satu Satu Gelas Minum Air Seperti ini Lalu untuk Langkah Misalkan 5000 Langkah Seperti ini Nah Oke Untuk langkah Ini Sebenarnya Dia Bisa Diintegrasikan Dengan Google Feed Ya teman-teman Harusnya Jadi Otomatis Saya akan Mendeteksi Seperti itu Nah Ini ada Berat Berat Badan Oke Ini Sasarannya Tadi 1070 Gini aja Lebih Pas Oke Ini bisa kalian Sesuaikan Sendiri Untuk Keempat Fitur Ini Oke Lalu Di bagian Bawahnya Ada Semacam Tips and Tricks Atau Artikel-artikel Yang dapat Menambah Kalian Menambah Informasi Kalian Terkait Puasa Seperti itu Nah Ini ada Banyak Tips dan Tricksnya Dan Artikel-artikel Lain Lalu Kita akan Menurut di Selanjutnya Adalah Rencana Oke Ini Ada Paket Dasar Mudah Untuk Memulai Terutama Untuk Para Pemula Seperti itu Nah Ada Pilihannya Seperti ini Oke Ini ada Yang Indikator Pro Ini adalah Yang berbayar Lalu ada Yang paket Menengah Pilihan Kebanyakan Orang Jadikan Sebagai Kebiasaan Yang Alami Seperti itu Oke Ini ada Pilihan Satu saja Yang Free Lalu Lalu Perancangan Untuk Alhi Tantangan Dan Solusi Profesional Seperti itu Oke Seperti ini Ada Satu saja Yang Free Lalu ada Paket Yang Disesuaikan Nah Ini Bisa Disesuaikan Sendiri Oleh Penggunanya Nah Namun Semuanya Ini adalah Fitur Premium Atau Pro Seperti itu Oke Kita lanjut Ke menu Selanjutnya Di Jelajahi Untuk Jelajahi Ini adalah Kumpulan Dari Artikel Artikel Atau Tips And Tricks Yang Tadi Ada Di Beranda Awal Nah Ini Dia Sangat Lengkap Bisa Baca Tips Dan Tricks Untuk Menambah Wawasan Dan Informasi Kalian Mengenai Puasa Dan Kesehatan Seperti Itu Oke Lanjut Ke Menu Saya Oke Ini Dia Karena Saya Baru Saja Menginstall Jadi Untuk Hari Puasa Jam Puasa Dan Puasa Terlama Masih Nol Atau Ini Masih Belum Ada Nominalnya Seperti itu Oke Daftar Masuk Setiap Hari Lalu Mungkin Bisa Kalian Koneksikan Dengan Akun Google Atau Gmail Kalian Seperti Itu Oke Ini Statistiknya Juga Masih Kosong Beratnya Masih Kosong Asupan Air Masih Kosong Dan Langkahnya Masih Kosong Nah Ini Bisa Di Hubungkan Harusnya Bisa Di Hubungkan Dengan Google Fit Ini Untuk Langkahnya Oke Ini Upgrade Untuk Menganlock Fitur Pro Jika Kalian Berminat Kita Akan Cek Pengaturannya Oke Ini Ada Synchronize Nah Ini Bisa Kalian Koneksikan Dengan Akun Google Bahasa Default Format tanggal Seperti ini Untuk Orang Indonesia Tanggal di depan Bulan di tengah Dan tahun di belakang Seperti itu Ada pemberitahuan Atau notifikasi Oke Ini bisa kalian Sesuaikan sendiri Ada pengingat puasa Dan lain-lain Lalu ada widget Ini bisa kalian Tambahkan Di Tampilan Awal Smartphone Kalian Seperti itu Bisa kalian Tambahkan Sesuai dengan Kostumisasi Smartphone Kalian masing-masing Seperti itu Lalu ada meditasi Dengan suara sekitar Oke Ini Fitur yang Cukup unik Jadi Semacam ASMR Seperti itu ya Teman-teman Oke Seperti itu saja Untuk setelannya Oke teman-teman Sekian saja dari saya Semoga aplikasi ini Bermanfaat bagi kalian Jangan lupa untuk like Comment Dan juga subscribe Sekian Terima kasih Dan sampai jumpa